Pergiatan ini, saya selalu Kepala S.A. mengalami pergiatan ini sangat bagus sekali, positif. Yang pertama, tentunya bagi guru-guru, pengalaman juga apa tadi yang dijelaskan oleh mereka gula-gula ikan atau macam makan ikan. Dan tentunya apabila kita akan mengirim ikan, tentunya akan meminta dari surat izin dari kantor karampina ikan. Kemudian anak-anak akan memiliki meluat dan dengan adanya lobak warnai juga sangat bagus. Karena anak-anak dapat berganti motivasinya, apalagi dengan tema ikan ini, anak-anak sangat senang sekali menemukan kreativitas anak. Sehingga anak lebih memahami apaan ikan itu sendiri. Yang mana kebanyakan, mayoritas dari siswa-siswi di RAD di Hilang Pesatu ini adalah orang tuanya nelayan. Jadi pengetahuan bergantikan sangat menemukan atau anak-anak sangat mengerti, sangat senang sekali. Kalau kalau untuk di dalam pendidikan paut sendiri, apakah ada wawasan mereka? Iya, di paut sendiri ada teman tentang binatang, banyak macam binatang. Dan di situ tentunya akan ada binatang melaut, binatang darat. Jadi sub-temanya kita ada juga. Jadi tema binatang ada. Apa tidak ada program mendorong perbanyakan pengetahuan? Iya, kita juga biasanya ikut kegiatan, biasanya di kegiatan Jerman ini, biasa dilakukan dengan musik juga, kita gabungkan GopTKI. Karena kan selalu diajarkan kepada orang. Iya, mengkonsumsi. Harapan sedikit. Lalu kegiatan? Ya, harapan saya mudah-mudahan kegiatan ini bukan hanya sekali, tentunya berkelanjutan atau berkesenemangan sehingga anak-anak juga lebih memahami. Mungkin yang sudah nol besar, bisa naik ke SD, yang nol kecil, pernah dikunjungi. Akhirnya mereka mengingat kembali apa tentang ikan. Terima kasih telah menonton.